Halo teman-teman, balik lagi dengan gue MR Koceng Kali ini gue mau ngebahas tentang anime lagi ya teman-teman Khususnya bahas ending movie Session Butayaro Karena banyak banget yang bingung Kenapa sih bang Sakuta gak inget Shoko Kenapa sih bang si Shoko hidup lagi Padahal kan Mai sama Sakuta gak jadi mati Berarti gak ada yang donor jantung dong Khususnya si Shoko, kenapa dia hidup lagi Nah, makanya itu gue mau share opini gue di video ini Langsung aja, pertama-tama kita harus mengerti dulu Tentang sindromnya Shoko Simpelnya sindrom puberta Shoko itu Pergi ke masa lalu dan simulasi mimpi masa depan lah Gampangnya cara kerjanya Kalau misalkan ada perubahan di masa lalu Maka masa depan yang seharusnya terjadi Tidak akan terjadi atau bisa dibilang berubah Ya, karena tadi masa lalu udah diubah Jadi masa depan ikut berubah kan Nah, masa depan yang tidak akan terjadi itu Akan menjadi sebuah mimpi Kan berubah nih Jadinya masa depan yang gak akan terjadi Itu dijadikan sebuah mimpi ya Contoh di movie-nya itu Sakuta pergi ke masa lalu dan menyelamatkan Mai Maka itu Mai yang seharusnya mati Gak akan terjadi dong Nah, karena Mai mati ini tidak akan terjadi Maka akan dijadikan sebuah mimpi Begitu Nah, udah selesai kita bahas tentang sindrom Shoko Kita langsung aja ke pembahasan Kenapa si Shoko masih hidup Dan kenapa si Sakuta ini Tiba-tiba lupa si Shoko Menurut opini gue sih Sakuta itu pergi ke masa lalu Pas si Shoko SD Itu diperkuat saat si Sakuta meminta izin ke Mai di bis Untuk menyelamatkan Shoko lagi kan Dan diizinin sama Mai Nah, pas Sakuta nunggu di rumah sakit Akhirnya Sakuta tertidur Ada scene-nya Pas di akhir-akhir Nah, saat tertidur Sakuta itu pergi ke masa lalu Untuk membantu Shoko SD Agar si Shoko SD ini gak khawatir lagi Dengan masa depannya Akhirnya Shoko ini berani Untuk mengumpulkan formulir masa depannya Nah, karena itu Dia itu tidak mengkhawatirkan masa depannya lagi Nah, karena itu Sindrom Shoko itu tidak pernah terjadi Karena masa depan benar-benar berubah Sakuta yang dari masa depan itu Sakuta yang dari masa depan Yang bantu Shoko itu Akhirnya bergabung dengan Sakuta di zaman itu Atau bisa dibilang Sakuta SMP lah ya Kayak bergabungnya Kayak bergabung pas Sakuta nyelamatin diri Dia sendiri di scene movie-nya loh Itu kayak gitulah bergabungnya Tapi karena yang tadi gue bilang Si sindrom Shoko ini tidak pernah terjadi Karena perubahan di masa lalu Maka Sakuta ini jadi gak ingat tentang Shoko Dan semuanya berulang dari awal Tapi untungnya jalan ceritanya masih sama seperti S1 Si Sakuta ketemu Mai Kogang Luping Sakuta baru jadi dua Nodoka bertukar tubuh Kayak diingatannya kembali Tapi tetap Sakuta gak ingat tentang Shoko Tapi karena Sakuta masih ada sedikit serpihan ingatan Sakuta jadi nyumbang untuk mendukung kegiatan donor jantung Dan Mai memerani film yang berjudul Gadis yang menunggu donor jantung Nah karena hal itu Shoko mendapatkan donor jantung dari orang lain Nah itu alasan kenapa Shoko masih hidup ya Akhirnya time skip ke 6 Januari Si Sakuta pergi kerja Petemu Futaba Dan akhirnya si Sakuta Abis pergi kerja ini Dia kencan sama Mai Pertama dia ke kuil dulu Nah abis itu dia ke pantai Nah pas di pantai dia Nemu anak perempuan yang main sama bapak ibunya Yap itu Shoko Tapi pertamanya si Sakuta ini gak kenal Tapi secara ajaib Ingatan Sakuta dari masa depan Atau Sakuta yang kemasa lalu untuk bantu Shoko Gampangnya Sakuta yang di movie nya lah Yang ada di movie nya itu tiba-tiba muncul Nah akhirnya Sakuta manggil Makinohara San Nah si Shoko nya ini Atau Makinohara Shoko nya ini terkejut Karena si Sakuta nya masih ingat sama Shoko Si Shoko nya ini masih ingat Nah akhirnya karena dia seneng banget Si Sakuta nya masih ingat dia Akhirnya dia jawab Sakuta San Gitu Intinya yang kita lihat di movie nya itu Cuma sebuah mimpi Dan yang kita lihat di S1 nya juga itu Sebenernya sebuah mimpi Tapi untungnya S1 nya masih berjalan Sesuai yang ada di anime nya Tapi tanpa Makinohara San ya Seolah kan Makinohara San Kenal dan gak pernah ketemu Makinohara San Nah baru ketemunya itu Pas 6 Januari Pas di pantainya itu Overall untuk movie ini sih Gue rating 10 sih Sedih dapet Lucu dapet Pesan moral dapet Yang tadi itu cuma opini gue Tentang sindrom Shoko dan ending movie nya Kalau ada opini lain Tentang tulis aja di kolom komentar Makasih yang udah nonton Jangan lupa Jangan lupa May Utaba Shoko The Baseball Mantap Dadah Oh iya lupa Kayak dia panda juga mantap sih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax